Aku ingin donat. Dapatkah kalian membuatnya untukku? Mari kita lihat. Ya, tentu saja. Aku siap. Oh, aku ingin sekali membuat donat ini untukmu. Pertama, aku akan menuangkan adonan ke dalam pembuat donat ini. Aku akan mengisi semua sel itu. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita akan menunggu sebentar. Aku juga akan membuat donat pelangi yang indah. Karena donat biasa sangat membosankan. Donatku akan menjadi paling berwarna pelangi. Paling menyenangkan dan tentu saja lezat. Aku yakin akan memenangkan tantangan ini. Tutup dan tunggu. Betapa hebatnya dirimu. Kamu pasti akan berhasil. Wednesday dan apa yang kamu lakukan? Tentu saja donat hitam adalah yang paling lezat. Tapi ada yang kurang. Saus yang lezat tentu saja. Ting, bantu saya dengan ini. Apa ini sungguh mimpi buruk? Aku takut padanya. Aduh. Terima kasih. Beri aku mangkuk di sini. Sekarang aku punya tempat menuangkan saus. Sekarang aku akan menuangkan ini. Dengan suntikan ini akan lebih mudah menghias donat. Itu dia. Apa itu? Cairan merah. Ini hanya saus stroberi, nenek. Apa yang akan membuat aku ketakutan? Dasar konyol sekali. Sekarang aku akan menghias donat dengan saus dan lapisan gula yang paling lezat. Seperti ini. Ini menakutkan. Dan donat saya cantik sudah siap. Saya akan menebarkannya dan menaburkan dengan gula halus. Ini adalah resep klasik yang lezat. Ya, itu dia. Lihat. Bagus sekali. Bagus, nenek. Sekarang melihat donat aku. Ini sungguh pemanahannya luar biasa. Kamu adalah sejuru masak sejati. Aku juga ingin menaburkan dengan taburan. Oh, tidak bisa dibuka. Tutupnya sangat... Aduh. Oh, tidak apa-apa. Aku akan menaburkannya seperti ini. Ya, ini adalah donat terlezat dari semua. Sudah selesai. Silahkan dimakan. Oh, enak sekali. Donat yang ini sangat menarik dan lucu. Aku akan mencobanya. Oh, cukup enak. Aku suka. Dan yang ini... Sangat sederhana. Aku pikir aku akan coba satu. Ini tidak masalah dan cukup enak. Oh, ini donat pelangi. Dan baunya juga sangat lezat. Semuanya enak. Betul rasanya juga nikmat. Tapi mana yang harus aku pilih ya? Tentu saja yang ini. Apa aku menang? Bagus. Bagaimana cara membukanya? Aku ingin pasta. Buatkan untukku. Air aku telah mendidih. Jika saya membuat pasta paling enak dengan ini, pasti dengan cepat. Ini hampir siap. Apa yang harus aku dapatkan di sini? Oh, pasti panas. Ting, sini. Sekarang bantu aku melihat apakah airnya sudah mendidih. Oh, terima kasih. Kamu membakar diri sendiri? Itu sangat panas. Airnya sudah siap? Baiklah. Apa yang harus kamu lakukan? Aku pikir aku akan membuat pasta sendiri. Dengan tepung? Aduh. Jim. Aku berlumuran tepung. Tapi tidak apa-apa. Ini menyenangkan. Baiklah. Aku akan menaruh tepung di atas papan dan membuat pasta buatan tangan. Aku akan mendapatkan telur, garam. Dan sekarang menguluni adonan ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku yakin pasti akan sangat lezat. Aku akan membuat pasta yang paling tidak biasa. Membuat potongan-potongan kecil dan tentu saja akan menambahkan warna. Ini dia. Aku akan membuat pasta dengan semua warna pelangin. Pasta ungu yang paling indah. Sekarang aku membentuknya dan membuatnya beberapa. Dan sekarang memotongnya dengan potongan kecil. Tentu saja ini akan membentuknya. Parutan ini akan membentuknya lebih indah lagi. Dan sudah siap dimasukkan ke dalam panci. Kau sangat kreatif dan sangat pintar. Oke, pasta sudah siap. Baiklah, aku mungkin harus menambahkan saus tomat berikutnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa kacamata aku. Apa itu saus tomat atau bukan? Aku perlu memerasnya terlebih dahulu. Nenek, biarkan aku membantumu. Aku harus membuka seperti ini. Ini dia. Aku berlumuran saus tomat. Ya, itu pasti saus tomat. Ups, tapi itu menyenangkan. Kamu harus lebih berhati-hati. Tidak perlu tertawa. Aku membuat pasta sendiri. Ini pasti jauh lebih baik. Sudah siap. Sudah matang. Sekarang ke piring. Jelas ada sesuatu yang hilang di sini. Ping, datanglah ke sini. Kita akan membuat pasta ini sedikit lebih baik. Bagus. Tinta sotong adalah yang aku butuhkan. Warna hitam belum pernah menyakiti membuat pasta halus. Oh, betul. Pasta hitam yang indah dan suram. Nah, itu baru masalahnya. Tinggal tambahkan warna merah. Mari kita tambahkan saus tomat dan menunggkan di atas. Ini indah. Tapi lebih baik lagi jika dilihat. Apa yang kamu lakukan di sini tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku mendapatkan pasta pelangi seperti ini. Ini akan membuat segera menyantapnya. Cobalah. Yeay. Hidangan aneh apa ini? Aku harus mencobanya. Tapi sejujur aku tidak menyukainya. Betul itu menjijikan. Aku ingin coba pasta yang ini sekarang. Betul. Ini sangat lezat. Oh, aku akan menyukai pasta ini. Ini begitu indah. Sangat indah. Betul. Inilah jenis pasta yang aku makan. Ini pemenangnya. Yeay. Bingo. Aku mendapatkannya. Yeay. Kami harus mempersiapkan diri. Aku sekarang mau minum. Enak dan yang manis. Pink, apakah kamu sudah siap? Baiklah. Aku hampir siap. Apa itu? Oh, aku sudah melihatnya. Baiklah, aku akan membuatkan minuman. Haruskah aku mulai? Terima kasih. Jadi aku akan mengambil beberapa premen yang sangat cantik tapi asam. Mereka akan membantu dengan ideku. Aku akan menaruhnya dalam cetakan dan menjadi keajaiban yang penuh warna. Aku mendapatkan karena mereka sangat cantik. Oh, mereka keluar. Baiklah. Sekarang sarung tangan oven di sini. Aku akan masukkannya ke dalam oven. Selesai. Sekarang saatnya untuk mendinginkannya di piringku. Aku akan mengeluarkannya dari cetakan. Oh, ini enak. Ini cangkir yang indah. Dan tentu saja berwarna cerah. Sekarang aku akan mengambil lemenem. Dan juga menyortirnya sesuai warna. Akan terlihat indah seperti itu. Lihatlah apa yang aku punya. Amp. Wah, tidak perlu. Sungguh koktel yang lezat. Sekarang tinggal tambahkan krim. Dan ini benar-benar keren. Dengan taburan ini menjadi sangat indah. Dan sedotan kecilnya saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku akan membuat cucuku smoothie seledri yang sangat sehat. Aku akan mengambil satu. Dan di blender. Itu menjijikan. Cucu mungkin tidak akan menyukainya. Nah, ini dia. Smoothie cucu perempuan yang paling sehat sudah siap. Cantik dan penuh dengan vitamin. Setangkai seledri di atasnya. Dan juga sedotan. Sangat enak, bukan? Tidak. Think, gelas. Aku akan mengambil gelas yang tepat. Dan tentu saja akan mengolosinya dengan sirup stroberi. Apa yang harus saya masukkan ke dalam sana? Aku pikir aku memiliki sprite. Tentu saja aku akan menambahkan perwarna. Dan mengaduk semuanya dengan pipa yang tepat. Think, tolong. Oke. Oh, kau membuatku takut lagi. Wednesday, bawa dia pergi. Think, cepatlah. Bagus, terima kasih. Krimnya sudah pas. Tentu saja sangat mirip dengan otak. Tapi lebih efek terbaik, aku akan menambahkan sirup merah. Dan menaruh mata. Dan juga laba-laba di atasnya. Nah, ini sudah lezat. Sempurna. Silakan. Cantik sekali. Ngomong-ngomong apa dengan koktel ini? Ini benar-benar enak. Dan juga nikmat. Dan yang ini? Yak, aku bahkan tidak akan mencobanya yang ini. Aku akan mengambil yang ini. Enak sekali. Dan gelas yang bisa dimakan. Oh, ini sangat asam. Tapi minumannya enak. Aku pikir ini adalah pemenangnya. Hore, aku menang lagi. Aku sangat senang. Ada apa kali ini? Sekarang aku ingin makan salad. Seperti ini, dengan keruton. Tentu saja. Tidak masalah. Aha, aku dengar. Aku akan mengambil daun selada. Dan pastikan untuk merobeknya. Seperti ini. Oh, apa. Terima kasih, tapi jangan bermain-main seperti itu lagi. Seperti ini. Aku butuh daun-daun hijau itu. Seperti ini. Selesai. Dan juga saatnya daging yang enak ini. Ini juga harus diiris tipis-tipis agar pas untuk salad. Sekarang akan mengaturnya dengan baik. Aku akan membuat salad sesar, jadi aku butuh tomat. Dan jangan lupa remahan roti. Sedikit keju untuk menambahkan rasa dan sangat enak. Aku siap sekarang. Bagaimana denganmu? Dan aku berada di tengah-tengah semuanya. Aku akan menggunakan bentuk-bentuk yang menyenangkan ini. Aku akan menggenting bentuk mentimun, lobak, dan juga merica. Ya, ini sangat cantik. Lalu aku akan menaruhnya di atas lidi. Aku akan membuat salad shiz kebab. Betapa indah. Aku lebih suka menanyakan apa yang kamu masak. Betapa cerianya. Dan sekarang aku akan membuat bucket. Ternyata bucket salad yang enak dan lezat. Baunya juga enak. Bagus. Tidak lucu sama sekali. Oh, paprika merah. Sudah cukup. Aku akan memotongnya. Dan jangan lupa membuang bijinya. Menaruh salad di tempatnya. Aku akan mengiris mentimun. Aku suka pisau. Aku akan membuat wajah yang sangat lucu dan menggigit. Dan ini sangat bagus. Ini akan makan kita. Mungkin letakkan monster salad dengan baik di atas piring. Kami sudah siap. Ini banyak sekali. Oh, apa yang menempel? Salad yang sangat menarik. Tapi jujur saja ini tidak terlalu enak. Yang mana yang ingin aku makan? Ada apa dengan moncong ini? Apa ini benda hitam? Ini zaitun. Rasanya menjijikan, mengerikan. Dan apa dengan salad yang ini? Kiju dan ayam. Ya, itu dia. Inilah pemenangnya. Yeay, aku menang. Aku koki yang hebat. Menarik sekali benda apa ini. Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Uh cucu-cucu kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan geles merah. Dan lalu aku akan mendapatkan geles putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Baukan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk kucu-cumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak menambahkan beberapa taburan warna-warni. Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarang suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja. Terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat, kakak. Kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman. Lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai, Margot. Misalnya bisa mulai dengan permain Toxic Quest. Tapi tidak bisa membutuhkan permain itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat. Tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menembarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana? Basah dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam. Karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harus sesehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukmu. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhirnya aku akan mendapatkan krim dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangku. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan ceri pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Oke. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spageti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas. Hal bisa membantuku dengan ini. Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spageti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Ya, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, Nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuloni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mengwarnai adonan. Membuat spageti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spageti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spageti yang diberi toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena uapnya. Rebecca. Tidak, Nenek. Ini belum bukannya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih, Rebetnya. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam. Spageti. Bagus, Nenek. Sepertinya ini enak. Lezat. Tapi sangat membosankan. Tahu cara menjadi spageti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnai-nya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menebakkan kesan menyerapkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek, kamu membuat spageti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spageti tidak hanya cantik, tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai penakponek seperti itu. Buatkan aku salad, Cesar. Tenang. Aku membuat salad. Tidak masalah. Untuk Cesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memarut lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Cesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salad tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mantimu. Dan lihatlah betapa lucunya, Kakak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Cesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini. Aku ingin makanan lezat di sini. Pancake yang pertama. Oh, baiklah. Itu mudah. Aku bisa melakukan ini. Mari kita mulai. Sepatula gelap adalah yang aku butuhkan. Aku siap. Aku punya segalanya di tangan. Baiklah, sekarang aku akan membuat pancake yang enak. Sepatulaku. Dan adonannya sudah siap. Aku akan memasukkannya ke dalam panci seperti ini. Dan tentu saja membaliknya. Ini yang pertama sudah siap. Oh, cantiknya. Aku tidak suka putih. Masalahnya, bawakan aku cat favoritku. Oh, itu sungguh aneh. Nah, itu lebih baik. Terima kasih. Tuang sedikit pewarna. Dan aduk. Sekarang kita masukkan ke wajan. Ya, ini sangat cantik. Nah, miniku sudah hampir siap. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Ah, aku tahu. Sekarang aku akan membuat pancake yang tidak biasa. Kontur ini sekarang di sisi ini. Hmm, apa lagi yang harus ditambahkan? Hei, kenapa kamu nyangkut? Oh, oh. Ups, ups. Hah, dasar. Ngomong-ngomong, itu sangat enak. Ya, terserah kamu. Dan sekarang lebih banyak bunga. Dan lebih banyak lagi. Dan sekarang tinggal dibalik. Oh, itu bagus. Aku sudah menyiapkan semuanya. Sekarang kita tambahkan sirup yang enak. Ya, itu pasti akan jadi sangat lezat. Wow. Pancake hitam adalah yang terbaik. Oh, apa yang dia masak? Dan sirup merah akan sangat tepat. Aku menemukan semuanya seperti ini. Dan hiasi dengan laba-laba. Oh, itu mengerikan. Dan selesai. Silakan makan. Coba yunikonku. Itu lezat. Eh, pancake apa itu? Lihatlah ini. Cobalah milikku. Wah, semuanya terlihat enak. Oh, apa ini? Aku harus menyingkirkan laba-labanya. Mari kita coba. Hmm, ternyata enak juga. Mana yang akan dicoba selanjutnya? Oh, aku mau yang ini. Hmm, enak banget. Aku ingin makan semuanya. Dia sangat lezat. Dan sekarang aku akan mencoba yang terakhir. Wow, ini menakjubkan. Ya, ini yang terbaik. Ore, aku menang. Hmm, aku akan melesakannya sekarang. Bagaimana kalian akan menghadapinya? Aku sudah siap. Baiklah, ini bukan waktunya untuk tidur. Hei, bangunkan dia. Ah, apa itu? Ya, kentang goreng. Aku akan melakukannya sekarang, sayang. Ya, sekarang aku harus mengupas kentang. Ya, ini kegiatannya sangat menyenangkan. Sangat santai. Hei, bagaimana aku bisa melakukan ini dengan cepat? Ups, aku minta maaf. Nah, jadi semuanya sudah siap. Taruh di papan. Potong seperti ini. Cepat, cepat. Wah, ternyata aku keren juga. Sekarang aku dapat segunung kentang. Sekarang mari kita tambahkan ini. Wah, cantiknya. Ayo goyang-goyang sedikit lagi. Dan inilah warnanya. Sedikit hijau, kuning, dan ambil semua warna. Sekarang tinggal digoreng. Dan lebih banyak minyak. Tidak ada penyesalan di sana. Sekarang tinggal meletakkan semua keindahan itu di atas wajan. Ya, inilah yang aku mengerti. Kita setaruh semuanya dengan baik. Wah, sekarang aku akan mengambil pisau khusus. Ini akan jadi sangat indah. Saatnya dipotong-potong. Ya, semuanya sudah siap. Sekarang tuang lebih banyak minyak ke dalam wajan agar kentang jadi yang kamu butuhkan. Aku akan mencurahkan semuanya sekaligus seperti ini. Ya, semuanya hampir siap. Sekarang aku akan menaruhnya di piring. Dan jangan lupakan sausnya. Wah, itu terlihat enak. Kentangku juga sudah siap, tetapi warnanya masih kurang. Ah, baiklah. Ini dia. Oh. Ah, siapa itu? Aku harus mandi. Terlalu banyak hitam padaku. Wednesday, apa itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sana? Aku sedang mengecatnya. Oh, ya. Kami sudah siap. Yummy. Nah, silakan coba hidanganku. Ayo, coba sekarang. Uh-oh. Hmm, mana yang harus aku mulai? Dan apa itu? Aku menjelupkannya ke dalam saus. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Oh, ternyata enak. Aku mau lagi. Wah, yang ini sangat indah. Oke. Hmm, dan sangat enak. Nom, nom, nom. Ya, dan yang terakhir. Ini sangat warna-warni. Dan juga sangat lezat. Aku ingin makan semuanya. Oh, tolong. Aku jatuh. Mary, apakah kamu baik-baik saja? Oh, ya. Rasanya luar biasa. Sekarang aku mau burger. Ada apa di sana? Ini adalah cheeseburger. Baiklah, aku sudah siap. Aku bisa membuatnya. Eh, jangan khawatir. Aku butuh roti. Dan ini dia. Satu detik di wajan. Dan sekarang beberapa isiannya. Aku butuh potongan daging untuk masuk ke wajan. Dan itu dia. Potongan daging berair yang indah. Jangan lupa untuk tambahkan keju. Lalu salad, potongan daging, burger keju, dan sudah siap. Uh-oh. Hmm, roti itu mempesankan. Apa yang harus diambil? Aha, itu dia. Di sini mereka. Permen. Itulah yang aku butuhkan. Wah, donat yang enak. Aku akan mengambil satu dan memotongnya. Nyam, nyam, nyam. Dan semua warnanya keluar. Aku meletakkan coklat di atasnya dan menambahkan gel. Aku tapi harus mencobanya dulu. Oh, ini sangat asam. Aku akan menaruhnya di atas coklat, lalu juga marshmallow. Lalu aku menambahkan jeli. Wah, betapa indahnya. Taburi dengan saus stroberi dan donat di atasnya. Apa kamu lihat? Baiklah, aku akan menggoreng roti dengan potongan daging. Aku akan membuat gigi dari keju. Dan ada monster yang cantik di sini. Ini kurang mentimun dan sesuatu yang berwarna merah. Yah, semuanya sempurna. Sekarang aku akan membuat lubang dan menemukan mayonaise ke dalamnya. Yah, itu sangat tepat. Oh, itu dia. Tempat untuk mengambil mata ditemukan. Hei, bawa mereka. Oh, itu mengerikan. Dia sekarang akan mengambil mataku. Itulah yang aku butuhkan. Sekarang hakaryaku sudah selesai. Apa yang terjadi denganmu? Hmm, itu pasti enak. Taraam. Aku punya burger keci terbaik. Aku mau masak makanan yang luar biasa. Lihat milikku hanya bertanya di mulutmu. Wah, semuanya terlihat enak. Aku ingin mencobanya. Apa ini? Aku jadi penasaran gimana rasanya. Hmm, ini luar biasa. Dan apa yang kita punya di sini? Burger keju biasa? Baiklah, aku akan coba. Ya, rasanya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Dan ini burger keju yang luar biasa. Harus segera dicoba. Wah, dia hebat. Hmm, mana yang harus aku pilih? Baiklah, yang itu adalah jadi pemenangnya. Apa? Apa ujiannya sekarang? Aku haus. Aku mau minum sekarang. Ya, itu mudah. Ya, aku harus melihat apa yang ada di sana. Misi diterima. Aku akan memasak semuanya sekarang. Oh, ya. Aku akan mengambil susu, tapi lebih banyak. Sekarang kakao. Aku juga butuh lebih banyak untuk membuatnya jadi manis. Aku akan mengaduk semuanya. Menambahkan rahasia lebih banyak coklat untuk rasa yang kaya. Dan mencampurnya untuk lebih baik lagi. Dan muk favoritku sangat cocok dengan minuman cantik ini. Dan aku sudah selesai. Hmm, ada apa lagi ini? Itu dia, coklat lezat. Hmm, enaknya. Ini pasti cocok untukku. Aku harus menambahkan gula. Ya, itu kebanyakan. Oke. Kita butuh lebih banyak gula. Ini pasti akan sangat enak. Lebih banyak, lebih baik. Dan aku juga butuh susu. Hei, kenapa ini tidak mau terbuka? Hah, kasihan. Yah, terkadang itu terjadi. Dan sekarang aku akan menambahkan warna pink. Aku akan membuat semuanya sangat bagus. Celupkan semuanya di sepanjang kontur dan sekarang taburkan ke sana. Keren. Sekarang aku bisa menuangkan minumannya. Jangan sampai penuh, karena aku ingin menambahkan krim lezat di sana. Ya, itu dia. Lebih banyak krim dan dekorasinya jadi lebih enak. Hei, tunggu dulu. Aku membutuhkannya. Ayo! Apa? Sirupnya tentu saja berwarna merah. Aku akan menculupkan cangkir ke dalamnya seperti ini. Tentu saja kamu harus menuangkan di atasnya untuk kecantikan. Sedikit koktel dan krim di atasnya. Hiasi dengan kelelawar dan sepetan. Yah, semuanya hampir siap. Baiklah, kami siap. Lihatlah minuman lezatku. Ya, segalanya untukmu. Ambillah minumanku. Hmm, mana yang harus aku pilih? Yang ini terlihat sangat lezat. Aku mau minum dulu. Wah, krimnya sangat enak. Bagaimana dengan minumannya? Ya, itu luar biasa. Dan ada apa di sini? Wah, minuman nenek. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, ini sangat enak. Dan inilah sesuatu yang aneh. Apa itu juga koktel? Oh, kelelawarnya harus disingkirkan. Baiklah, sekarang aku akan mencobanya. Hmm, rasanya bahkan enak. Dan kita punya pemenangnya. Yay, keren. Minumanku adalah yang terbaik. Aku ingin mulai dengan yang mudah. Buatkan pasta yang enak untukku. Itu mudah. Aku akan segera selesai. Aku bisa bikin pasta. Tapi aku tidak. Tapi tidak apa-apa. Aku akan memikirkan sesuatu. Sepertinya cukup mudah dilakukan. Aku hanya tinggal memasukkan spageti ke dalam air mendidih. Tapi mereka terlalu lama untuk pemenci ini. Kita harus mendorong mereka ke dalam. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan tangan. Aw, panasnya. Tanganku yang malang. Siapa yang melakukkan ini? Kamu hanya perlu menyebarkan spageti di keliling wajan. Mereka akan mendidih dan secara bertahap jatuh ke dalam air. Semuanya sangat mudah. Spageti? Aw, come on! Ah, kamu kosong macam apa itu? Oh, no! Spageti terbaik adalah spageti buatan sendiri. Di restoranku, aku hanya menyajikan pasta seperti itu. Sebenarnya, tidak ada yang lebih sulit dalam ini. Yang penting adalah mencintai pekerjaanmu dan memasak spageti dengan sepenuh hati. Untuk itu, aku membuatnya dengan hati-hati dan sangat teliti. dan sekarang kita campur dengan hati-hati dan dari situ aku akan membuat makaroni. Dan untuk pupu jadi warna hitam yang tidak biasa, aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan. Nah, adonan sudah siap. Sekarang, aku akan mendiamakannya sebentar di dalam mangkok dan tutupi dengan plastik. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Itu terlalu lama. Semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Apa? Semuanya sudah siap? Lihat, itu tidak lama sekali. Tetapi dari tes seperti itu, kamu dapat spageti lezat yang tidak ternyata. Nah, kamu harus menggulung adonan dengan baik. Lalu memotongnya dengan pisau yang khusus jadi potongan tipis. Sekarang, kamu bisa menaruhnya ke dalam panci. Nah, itu dia. Beberapa menit dan sebagai hitam terbaik dalam hidupmu sudah siap. Nah, sekarang saatnya untuk menggoreng gurita. Mereka akan menambah kecanggihan dalam pastaku. Keliatannya sangat mahal. Nenek, apa yang kamu lakukan? Saus tomat? Oh, itu mengerikan. Tapi aku menyukainya. Tidak! Apa yang terjadi di sini? Tom, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mengeluarkan mie dari panci. Dan dia tidak mau keluar. Jangan khawatir, kamu hanya memasak spageti sedikit. Apa yang aku lakukan sekarang? Ah, itu dia, spageti aneh. Ada cara membuat pasal lebih cepat dan juga enak. Yang aku butuhkan hanyalah sekotak mie Korea. Tidak hanya enak, tapi juga sangat cerah. Nah, apa itu? Kalian hanya iri padaku. Tapi Kate pasti akan memilih ini. Baiklah. Mungkin aku akan mulai dengan spageti hitam ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Siapa yang mau makan kekejian ini? Oke. Porsi yang tengah terlihat normal. Tentu saja aku suka habis spageti. Tapi ini terlalu sederhana. Meski ini enak. Oke. Dan sekarang saatnya mie pororo. Mari kita lihat seperti apa rasanya. Oh, yang penting kita harus makan hati-hati. Oh, dia sangat cerah. Oh, kenapa pedas banget? Oh, itu mengerikan. Tapi sangat keren. Aku suka pedas. Tom, selamat antas kemenanganmu. Aku sangat menyukai mie buatanmu. Kali ini buatkan aku coklat yang enak. Dan apa yang kalian tunggu? Saatnya mulai. Oh, akan selesai. Sepertinya aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya akan jadi sempurna. Tentu saja kamu harus mulai dengan susu. Itu perlu ditutuang dalam panci agar menghangat. Tuang coklat ke dalamnya. Lalu sekarang kita harus mengaduknya secara perlahan. Aku akan pakai bahan rahasia dan menambahkan coklat ke dalam kakao. Maka itu akan jadi lebih enak. Dan kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalammu. Cara terbaik kita lakukannya adalah dengan sendok. jadi kamu tidak menembahkannya ke mana-mana. Oh ya. Itu sangat indah. Baunya sangat lezat. Ya, itu jadi bau di seluruh ruangan. Nenek, resepmu tentu bukan yang terburuk. Tapi, kenapa kamu berhenti begitu cepat? Bagaimana dengan krimnya? Ngomong-ngomong, krim akan lebih enak jika kamu mengocoknya sendiri. Lihatlah, dengan krim yang dihasilkan ini. Nah, kita tuang sebentar. Lalu, sekarang kita mulai mengkocok. Krim ini akan jadi lebih enak dan juga lembut. Nah, kita dapat krim yang hebat. Aku akan mengins kakaonya. Tapi itu belum semuanya. akan terlihat terlebih memugah selera jika aku menaruh beberapa marshmallow di atas krimnya. Semua orang suka marshmallow. Sekarang, itu sempurna. Kenapa menderita begitu? Kamu bisa pakai krim kocok aja. Tapi, aku juga suka ide dengan marshmallow. Jadi, aku akan menghias dengan marshmallow di atas kakao. Tapi, itu bukan akhirnya. Kenapa tidak menambahkan biskuit Oreo? Oh, mereka terlihat sangat imut. Oke. Dan, aku yakin akan sangat lezat. Lalu, kita juga tambahkan M&M's. Lebih baik lagi, tambahkan semuanya sekaligus. Nah, tentu saja jangan lupa sirup coklatnya. Inilah yang aku maksud dengan kakao. Kate pasti menyukainya. Nah, mari kita lihat. Kate, silakan. Tom, coklatmu terlihat sangat keren. Mungkin, aku akan mulai dengan ini. Oh, ini sangat lezat. Aku berharap kandidat berikutnya tidak akan lebih buruk. Selanjutnya, aku akan mencoba kakao dari Nenek. Nenek, maaf, tapi punya Tom rasanya lebih enak. Hanya satu kandidat yang tersisa. Oh, kakao ini aku juga suka. Tapi, mana yang harus aku pilih? Sepertinya, aku masih lebih suka buatan Tom. Kakaonya sangat enak dan juga indah. Sekarang, aku ingin kalian membuatanku beberapa keripik. Semoga kalian bisa melakukannya. Keripik? Itu mudah. Kita lihat siapa yang menang. Bagaimana keripik itu dibuat? Aku hanya memakannya, bukan memasaknya. Tom, pertama kamu harus mengukus kentangnya. Ini akan sangat mudah dengan bantuan perangkat khusus. kentangnya harus dipotong jadi irisan tipis agar terlihat seperti keripik asli. Dan sekarang sudah berhasil. Kita harus memotongnya jadi satu seperti ini. Sekarang, kamu bisa menggorengnya. Yang penting, jangan mencisihkan minyaknya. Jadi keripik akan jadi lebih lenyap. Oh, aku tahu. Sekarang aku akan membuat keripik yang lebih baik. Kate pasti belum pernah mencoba yang seperti ini sebelumnya. Oh, ternyata kentang bisa dikupas dengan pisau. Oh, ini keren abis. Tom, apa yang kamu lakukan? Berhenti membuang sampah sembarangan. Sepertinya aku berlebihan. Tapi aku dapat semua yang tidak perlu. Nah, sekarang tahap favoritku. Kentang harus dipotong tipis-tipis. Oh, ya. Aku ingat, penting untuk tidak menyisikan minyaknya. Seperti ini sudah cukup banyak di penggorengan. Saatnya memasukkan kentang di sana. Tom, minyaknya terlalu banyak. Jadi dia muncret kemana-mana. Ya, kamu tidak tahu cara memasak keripik? Aku akan membuat nachos untuk Kate. Untuk melakukan ini, ambil keripik jagung dan potong segitiga yang sama. Nah, setelah itu, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan menyebarkan segitiga ini di atasnya. Mereka akan menggoreng dan berubah jadi nachos. Sudah siap. Bisa diambil keluar. Ternyata luar biasa. Sekarang nachos harus ditotong dengan indah di atas piring. kamu bisa pakai keju leleh sebagai sausnya. Jadi nachosnya akan lebih enak. Ini juga keren untuk menambahkan jeruk nipis. Oh, ya? Akan sangat lezat dan juga indah. Ini adalah makarya yang sempurna. Semoga Kate menyukainya. Oh, tunggu. Dari mana bau terbakar ini? Tom, apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya menggunakan pikiranku sejenak dari keripik. Dan sekarang aku harus memberikan Kate keripik yang tidak matang ini. Jangan khawatir. Mungkin dia akan menyukainya. Aku tahu apa yang bisa membantuku. Jika kamu menambahkan keripik dengan saus keju, Kate akan tidak tahu bahwa aku terlalu lama memasaknya. Wah, sempurna. Nah, semua selesai. Baiklah, itu terlihat aneh. Baiklah, semuanya terlihat keren. Tom, menurut tradisi aku akan mulai dengan hindanganmu. Oh, mengerikan. Itu seperti aku makan arang dengan bubuk keju. Mengerikan. Aku ingin tahu seperti apa yang disiapkan Koki. Sejujurnya, aku belum pernah mencoba nachas asli. Oh, ternyata tidak sia-sia. Entah kenapa aku tidak menyukai mereka. Nenek, satu-satunya tersesat untuk dicoba dengan keripiknya. Oh, ini sangat lezat. Nenek, ini favoritku. Kamu memenangkan balbang ini. Keripiknya super lezat. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menjajikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven. Biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat, bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan. Tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari Sang Master. Lihat betapa benakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idahnya. Ngomong-ngomong, aku akan menghias atap dengan skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengorong biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini. Aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar, bentar. Apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iyuh, ini menjijikan. Aku tahu, daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya. Sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak-berkerak, nenek? Satu, dua, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan memenjamkan daging cincang. Terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang apa yang kamu lakukan. Tenang saja, nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubunya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi ini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. lihatlah aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan keremas. Oh sayang aku merasa tidak enak badan. Ayo Nenek lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow! Ukurannya besar sekali. Burger tiga tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair. Luar biasa. Sekarang kamu sobat. Oh! Itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. selai jeruk. Oh enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah. Tapi Burger Chef menang. Selamat! Nah kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Tuh mudah. Nenek bangunlah. Lihat. Jennifer ingin nugget. Oh tentu saja. Pertama harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek mau kau berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung troti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam bermahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya, apa kamu yang mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nagatku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan bungkus nagat dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati ini tidak terlalu sulit lho. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan cheetos ke nagat dan wajan. aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Aku hampir lupa. Apa artinya nagat tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh, ya ampun kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh, iya. Ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Misalkan kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Ah, pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju, semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu, tapi lihat, aku seorang juru masak adonan terbang. Jangan marah, sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih, nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizza aku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan berwarna yang jagar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus dan sekarang saatnya udang. Untuk memasihkan isiannya tidak sedikit aku akan mendapatkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Tersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur. Oh, begitu. Akhirnya pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat, mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti skitos. Oh, sekelatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya. Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, nenek. Yay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizza aku lebih enak. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa melikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Ah, itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian, kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit, kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya melebih nikmat. Benar-benar. Oh, betul aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu menculupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Hmm, nenek, ini benar-benar sangat enak. Oh, yuk. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai dekentang selai jeruk meskipun saudaraku kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hooray! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi? Sushi? Ya, dipercaya tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. dan tentu saja. Jangan lupa sirup coklatnya. Ida yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada! Sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushi-nya begitu jelek. ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. ikan katamu. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi kokit tentu saya terlihat lebih menarik. aku tidak bisa menaruh kengerian ini di depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalam. Lihatlah, betapa indahnya. seperti ini. Kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak. Tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir, yang tersisa. Itu dia. Sushi yang sebenarnya. Dan enak, Badam Chef. Kamu menang. Terima kasih. Itu sudah jelas.